So, ini kita punya makeup hari ini Kita punya makeup tunang Oke, ini kalau saya punya teknik Buat, ini saya punya cara lah Kalau saya buat makeup tunang Saya akan buat macam begini Jadi, sebelum kamu tengok Jangan lupa subscribe dan juga share Dan juga like, oke Terima kasih kepada yang menonton Saya harap kamu tengok sampai habis Teknik makeup yang saya buat hari ini Sebab dia sangat-sangat mudah Oke, sangat-sangat senang Tapi sebelum tengok, kamu subscribe Dan share dulu, oke Terima kasih kepada sekongan anda Terhadap saya, Cing Era So, jangan lupa share dan juga subscribe Selamat menonton So, hi guys, hi semua Jadi, hari ini kita akan buat makeup Untuk piggy bertunang, oke Makeup untuk orang-orang yang bertunang Jadi, saya pakai dress sikit hari ini And then, saya akan makeup tunang hari ini Jadi, first Kita sudah Saya sudah pakai skincare Primer semua Saya sudah pakai Tinggal saya Terus Piggi makeup Oke, jadi Kita kena pakai dulu Foundation Kalau saya, saya suka pakai foundation So, kalau corrector Kalau kamu ada masalah Macam dark spot Apa semua Airbag semua Kamu kena pakai Corrector Tapi kalau kamu tidak ada apa-apa Masalah kulit I mean, kamu tidak ada apa-apa Dark circle Tidak ada Macam Dark spot It's okay Kalau kamu tidak ada apa-apa Masalah itu Kamu boleh Tak payah Pakai Corrector Oke, sebab Dia membuat kita punya makeup Keki dan membuat kita punya makeup Tebal Jadi, kalau boleh Jangan Jangan pakai itu Corrector Kalau kamu punya kulit sudah cantik Tak payah pakai corrector lagi Oke So, kita akan terus pakai Foundation Jadi, ini foundation saya Daripada L'Oreal Ini code 220 Sen Code Sen Oke So, ini gelap sedikit dari kulit saya But it's okay So, kita akan pakai So, kita pakai ini Foundation Kita just blend Kita blend nih foundation dekat muka kita Ini senang sangat Semua orang pun mesti tahu punya Oke Ini sangat-sangat Basic knowledge Kita kena coverkan Kita punya muka Gitu Ini sangat-sangat senang lah Semua orang tahu Budak pun tahu Kena pakai foundation dulu Oke So, kita kena pakai foundation dulu Kalau kamu tidak ada apa-apa Masalah dark spot Tak payah banyak sangat Tak payah tebal sangat Sebab itu menyebabkan Kita punya foundation mudah pecah Kalau terlalu tebal Kita pakai foundation Jadi, kita sudah pakai foundation macam ini Oke So, kalau kamu sudah cantik Kamu rasa sudah Rata So, saya mau pakai lotion dulu Oke Supaya dia sekata Saya pakai lotion Supaya haluslah kelihatan kulit Dan pakai lotion Supaya dia macam Sekata-sekata sikit Supaya putih juga tangan kita kan Kita kan mau bertunang Ini contoh-contoh lah Ini kalau saya makeup Tidak semua sama lah Dari kita sejabat itu Bagaimana makeup kita suka Kamu mau makeup yang tebal kah Atau biasa-biasakah Tapi kalau saya Kalau tunang Saya kepada natural Saya akan pilih natural makeup Untuk saya bertunang Sebab kalau kamu sudah Kalau kamu sudah pakai tebal-tebal punya makeup Nanti Kamu kawin Eh sama saja Nanti Apa Tiba-tiba Eh kawin lagi Eh tunang lagi cantik Kamu punya makeup Jangan berhabis Kalau baru kamu bertunang Kata-kata kamu berhabis itu makeup Ha Memang bertunang itu pun Sekali seumur hidup Tapi berkawin lagi satu kali seumur hidup And then Lagi besarkan majlis dia Kalau berkawin Jadi saya prefer Berkawin yang over Ha Bekawin yang kamu Berhabis Kamu berhabis betul-betul Bahagian makeup Ha Kalau kamu bertunang Tepayah berhabis Tepayah yang excited betul Bolehlah excited Tapi jangan over Kamu punya makeup Sampai Mengalahkan makeup Berkawin pula Ha Biar dia Just Macam orang kan Sederhana sejatuh makeup Kalau kamu bertunang Jangan over Ha Lepas itu kita pakai foundation Ha Lepas itu Baru kita akan pakai concealer Bahagian bawah-bawah nih Oke That's why lah Kamu tak payah pakai Corrector Ha Kalau kamu tiada juga Masalah dark circle yang over Tak payah pakai corrector Ha Kamu pakai concealer Cukup sudah Ha Selepas kamu pakai foundation Kamu pakailah concealer Kecuali kalau kamu ada dark circle betul-betul Kamu kena pakai lah Pakai itu corrector Oke Ha Itu mesti kena pakai Kalau tidak pakai Nah Kelabuh muka kamu Jadi Kita letak sikit-sikit Dekat atas Supaya dia Macam Oke lah So Kita buat dia macam ni And then baru kita blend Kalau kamu blend Oke ini Just simple saja Oke semua orang tahu I think Ha So kalau kita mau blend Kita punya concealer bahagian ni Kita kena blend dia Begini Ha Dia bukan yang di bawah mata Sejak betul kamu blend Ha So bukan Kita mau kasih dia macam terbentuk Ha Bukan yang bawah mata saja Jadi kita kena tarik dia pegi-pegini Ha Dia beginilah Macam Begini Sebab Yang kita mau kasih highlight Bahagian sini Macam dia terbentuk Muka kamu Sini kecil Sini Ha Gitu Dia terbentuk Dan so kita kena buat macam ni Jangan yang kamu blend Sejak bahagian bawah mata Tidak Kamu blend dia Sampai begini Ya macam Nampak tuh Dia punya highlight Ha Sini putih Sini gelap sikit Ha Begitu bah Tapi Tengoklah Tidak semua orang sama Kita punya teknik kan berbeza-beza Jadi tidak boleh juga saya cakap begini Eh Di Sianu cakap begini Dari kamu sejak kamu selesa ikut yang mana Kamu jangan yang Bilang Sianu begini Bilang Sianu begini Ha Dari kita sejak itu Kita punya teknik Makeup ni kan Dia berbeza-beza tau Tidak semua orang sama teknik Ha Kalau semua orang sama teknik Ha Bagus satu orang Sejak laju makeup Ha Tidak ada perbezaan Ha Teknik tuh berbeza-beza Tapi hasil dia Sama saja Hmm Tengok kita Kita tengok hasil dia Kalau saya kan Saya mau tuh hasil Saya suka tengok hasil dia Saya tidak Tengok step dia pun Ha Kalau senang Step 2 mau ikut Kita ikut Kalau susah Dan kamu rasa Tidak betul Dan jangan ikut Kalau kamu rasa Oke ho Begitu Kamu ikut Ha Kita blend 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 So kita blend Blend Kita blend Seluruh Dia nampaklah begitu Oke So biasanya kan Kalau tunang Dia mengambil masa yang Sekejap Sejap kan Tapi kalau yang Orang sabah Ha Kalau kami Kalau betunang tuh kan Dari siang sampai ke malam Sebab ada logop-logop juga kan Ada house-house juga kan Jadi kita kena Pastikan kita punya makeup tuh Tahan lama juga Ha Tidaklah juga yang Sekejap sejak Eh Hilang sudah Ha tidak So pastikan Kamu punya makeup tuh Walaupun tunang Walaupun simple Tapi Tahan Ha Dia macam Begitu Tidaklah yang Bercapuk Baru 2-3 jam Sudah bercapuk Tidak Jangan buat macam tuh Jadi kita kena Teknik dia Yalah Salah satu dia Kita kena pakai ini 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 yalah Macam shading Shading tanam Orang biasa pakai begini Sebab kenapa Dia lebih tahan Dia tidak pandai pudar Kalau powder Biasa dia pudar Oke Jadi kita kena pakai ini juga Tapi pakai sikit saja Oke Kita ambil dekat sini Oke Garis-garis saja So ini untuk Pastikan Itu supaya Tahan kita punya Makeup Oke Supaya tahanlah kita punya Base Ini kita panggil dia Base lah kan Dia punya Bentuk tahan Oke Kita letak dekat sini Jangan tebal Dekat sini Walaupun simple Tapi kita kena pastikan Dia tahan Dan tidak Bercapuk Itu Mau juga Begitu kan Takkan labah juga Mentang-mentang Kamu simple Tidak tahan Kunun makeup kamu Mau Walaupun simple Macam manapun Kena tahan juga Oke Itulah sebabnya Kenapa makeup Cas Itu sama saja Walaupun kamu minta simple Kan tetap sama juga Sebab dia punya Quality Dia bukannya Walaupun simple Tapi quality Dia tetap Bagus tuh Kecuali lah Kalau kamu bilang Saya mau yang Biasa-biasa saja Lain lah kan Sebab itulah Walaupun kamu minta simple Seja Dia punya cas Tetap sama juga Harga dia Itulah sebab dia Quality Dia orang Walaupun simple Quality dia Low tubes So kita blend-blend Kita kena blend Dia pigi atas tau Kalau shading pula Kamu kena blend Dia Pigi atas Jangan kamu blend Dia pigi bawah Kalau kamu blend Pigi bawah Tidaklah bentuk dia Kamu kena blend Dia pigi atas Kamu kena tengok tuh Lepas tuh bahagian sini Saya biasanya Saya akan blend lurus Saya blend dulu lurus Kalau kamu beli nampak Dan saya akan tarik disini Selalu kan Kamu nampak orang pun Buat macam tuh Bukan saya saja So lepas itu Dekat sini Kita kena blend juga Disini Lepas itu Biasa-biasa Sejak kan Makeup nih Dia macam simple So kita sudah buat Dia macam nih Dia sudah terbentuk sikit Kita punya Muka Bentuk kita punya muka And then Macam yang saya selalu cakap Saya suka Ambil balik nih Beauty Blender Then depth balik Dep pada bahagian tadi kita pakai Disini depth balik Supaya dia macam natural Disini depth balik Supaya dia macam Tidak bergaris lah Dia lebih natural Kita blend Dia akan lebih natural Coba Cobalah kamu try Kalau kamu Tidak yakin dengan Apa kata-kata Eye So kita blend lagi Dekat sini Dia akan lebih nampak natural Oke Lepas itu Di bahagian kita Punya hidung nih Oke Bahagian hidung nih Banyak orang Macam Tidak berapa pandai kan So Bahagian hidung nih Banyak orang yang fail Selalunya orang akan fail Bahagian hidung Tapi Kalau kamu ikut teknik Yang saya bagi Dia sangat-sangat senang Oke So macam mana kita Mau bentukkan hidung kita Sudah kita buat begini Apa Tidak kiralah Kamu pakai apa sekalipun Kamu pakai powder Bukan powder It's still same Oke Sama saja cara dia So kamu kena ambi nih Ambi brush yang jenis khas Kamu kena tarik nih Kamu kena tarik nih lurus Oke Kamu tarik dia lurus Jangan ikut bentuk hidung Kamu kena tarik dia lurus saja Jangan ikut bentuk hidung kamu Dan kamu tarik pergi bawah sikit Oke Kamu tarik dia pergi bawah sikit Oke Dan bahagian sini pun sama Kamu tarik dia lurus Kamu kena tarik dia lurus Jangan ikut bentuk hidung Sebab bentuk hidung manusia ini berbeza-beza Kadang ada yang tidak mancung Ada yang memang terbentuk Jadi kamu kena ikut yang nih Kamu kena garis lurus Macam yang saya cakap lah Kamu garis lurus Kamu tarik lurus And then tarik lagi pergi bawah And then Ini bahagian sini Biasanya orang pakai Oke So dia sudah Macam ada bentuk-bentuk hidung And then ambil sikit Dip lagi balik Supaya dia lebih natural Nah dia macam itu So dia sudah terbentuk Macam hidung kamu mancung Walaupun hakikatnya tidak kan Nah nampak lah mancung sikit Gitu je So sekarang Saya akan pakai blush yang tanam sikit Sebab kita pastikan Kita punya makeup tuh tahan lama Jadi kamu kena pakai blush tanam Untuk bahagian blush Supaya blush tuh Tahan lama Dan tidak Pandai hilang gitu Kadang-kadang ada yang blush kan Kamu baru pakaikan Dia pandai hilang kan Tidak sampai 24 jam Atau tidak sampai 12 jam Hilang sudah blush kan Nah ini perkara biasa saja Saya pun tahu Sebab saya dulu pun selalu begitu Eh blush saya sudah hilang gitu Walaupun tebal sudah kita pakaikan Blush kamu hilang Sebab itulah Ini teknik dia yang membuatkan Kita punya blush Tahan lama Kita kena pakai Sebelum kita letak Bukan pakai powder Kita biasanya pakai cream Dia akan lebih tahan Kita pakai cream Sebelum kita set semua Pakai bedak tuh kan Kita kena pakai cream Untuk pastikan kita punya Blush tanam tuh tahan Jadi kita dab-dab macam nih Ini blush cream lah gitu Orang panggil So kita kena blend 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 Kita sudah buat macam nih So ini panggil blush your tanam Blush your cream Di mana-mana Gincu pun boleh Tapi sebaiknya Kalau yang khas lah So kita pakai begini Blush your tanam So kita sudah Ini blush your tanam Sudah kita pakai Lepas itu So kita sudah buat Blush your tanam So dia akan lebih macam berseri And then dia akan tahan So ini contouring Contouring Semua dia akan set Dengan powder And then dia akan tahan Jadi sekarang kita akan Start bahagian Kening Oke So sekarang kita akan Buat bahagian kening Jadi saya hari ini Saya akan pakai gel Oke Kening gel Sebab dia lebih tahan Oke So kita ambil Brush yang seperti ini Khas Dan kita ambil sedikit gel Oke Sebelum itu kita kena Kemaskan dulu kening kita Oke Kita kasih kemas Kening kita Oke So dia akan Kemas Dan senang lah Lukis And then kita lukis Kamu lukis dari Depan Oke Eh dari belakang Kamu start dari belakang So senang sikit Kamu mau bentuk Kalau dari Belakang kamu lukis Oke Kalau kamu cukur kening Lagi cantik lah Tapi saya ini Tidak cukur Jadi Susah sih kita kasih kemas So kita buat macam ini Oke Kita buat macam ini Oke Senang saja kan So sangat-sangat senang Oke Kalau kamu tinggung Dia macam nih So kamu boleh tinggung Siap punya kening Oke kita buat Siap sudah Boleh kata Siap sudah kening nih Nah Ini boleh cakap Siap sudah Tapi macam Susah kan Nah lepas itu Kita tengok balik bahagian sebelah Kita kena brush dulu nih Make sure kamu brush dulu Kasih kemas dia Oke Baru kamu ambil Gel tadi tuh Ambil gel tadi tuh Ambil sikit-sikit saja Kalau tidak cukup Baru tambah Jangan over Nanti over tuh yang menyebabkan Kita punya kening tidak cantik Oke Kita lukis dari belakang nih Oke Kita lukis dulu di belakang Oke Kita lukis Kamu lukis sejak di belakang dulu Jangan pergi depan dulu Kalau kamu pergi depan kan Dia Jadi macam tidak kemas Dia jadi shinshan Nah Itu yang kita tidak mau Kening ini kena natural Ha So Sekejap Ini budak minta Tolong buka pula gula-gula dia Aduh So Begitu sejana Karissa Cuka Ha Lepas itu Kamu sudah buat macam ini Kamu sudah buat kening kamu macam ini kan Lepas itu Kamu just Ambil sejak begini Kasih kemas dia Ambil itu bahagian depan Tarik Oke Tarik sis Apalagi Tarik lah Ha Bi Jangan pikir sini Mama ada mau cakap ini Bersambung 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 Kalau kamu beli tingmu Kening kita sudah macam ini Jadi macam mana kita mau kasih cantik dia Oke Kita ambil powder Oke Biasanya orang akan Set segala Belanya pakai powder Oke So Dia akan lebih tahan lama Kamu sudah pakai gel Kamu pakai powder lagi So Dia akan lebih tahan lama Oke So kita ambil ini powder Bahagian gelap nih Ini Saya akan ambil gelap Oke And then baru kita akan lukis balik Supaya dia akan Terset dengan kemas And then Macam kamu pakai foundation Kamu set dengan powder Untuk kasih tahan dia Untuk cengkam dia Jadi Sama lah dengan kening Oke Kita set dengan powder Untuk kasih cengkam itu Gel kita tadi Cengkam itu foundation Cengkam itu gel pakai Kita punya powder Begitu gel Senang So kita sudah buat Oke Senang kan Kalau kamu tiada powder pun Tiada masalah juga itu Tapi semua orang sekarang ini Upgrade kan Make up semua Masing-masing Full make up Walaupun kamu bukan MUA Tapi kamu punya make up full kan Jangan tipu So memang semua orang sekarang ini Semua pun make up semua full Walaupun kamu bukan mua Tapi kamu semua Make up tebal-tebal So kita sudah buat dia macam ini Kening kamu sudah macam Siap lah Tapi belum siap Sebab kita kena conceal juga Jangan kamu pikir Make up begini Terus siap Boleh juga Kalau kamu tidak mau conceal Tapi Secantik-cantiknya Kamu conceal lah Kamu conceal Lagi cantik Kalau kamu conceal Trust me Kita tengok apa Perbezaan dia disini Dan disini Disini conceal Disini tidak Memang ada beza dia Sebab Entah Memang conceal lah Bayang cantik So kita akan Conceal kita punya Kening Oke Kita conceal Kasih kemas dia Itu dia So kamu Ambi nih Kamu kena pakai dia Hati-hati lah Kasih kecil dia Bahagian depan Supaya dia lebih terbentuk Gitu Gitu je Senang kan Jangan tipu Lepas itu bahagian belakang Dia lebih kemas kan So Tengok Disini dan disini So pentingnya Conceal Kita conceal lah Disebelah kan So memang Sangat-sangat penting Conceal itu Conceal kita kasih Kemas batu Dia bukan apa juga Tapi kan Kamu boleh kasih Kemas dia Tapi conceal nih Kamu kena hati-hati lah Jangan terlebih Jangan terkurang Jangan terover Sebab ini Cara kita mau kasih Kemas dia Kamu kena lah Hati-hati So Disitulah kita punya Kening akan Lebih kemas Lebih cantik Mana-mana Coba So begitulah Harikat dia So dia akan jadi Seperti ini Oke Nampak Dan saya akan Ambil lagi brush Dan kita kasih Brush-brush dia Lebih kemas lah So dia akan jadi Macam nilai Kening kita So ini Kalau tidak cantik Tidak perfect Kita boleh Edges balik Dekat sini Dia sudah begini And then kita ambil Balik beauty blender Kita tadi Ambil beauty blender Dan blend balik Supaya dia tidak lah Macam orang bilang Tidak lah Nampak itu Concealer sangat Jadi kita kena Blend-blend dia balik Supaya dia nampak Lebih natural Itu concealer tuh Tadi tuh boleh lah Kita padam-padam sikit Jadi kita Blend-blend sikit lah Macam ini So dia akan jadi So kita punya Kening sudah Siap So next Kita akan pakai Loose powder Untuk set kita punya Semua dekat nih Kita punya foundation kan Sudah And then kita mau set dia Ambil loose powder Oke Loose powder And then kita ambil Brush Kecil macam nih Ambil sikit Loose powder tuh And then blend bahagian Bawah mata dulu Oke Supaya Bawah mata ini kan Dia cepat Pecah Kalau kamu perasan kan Dia cepat bergaris Sebab bahagian bawah mata kita Ini dia punya kulit Sangat-sangat nipis And then dia More wrinkles Nah biasanya Winkles Garisan tuh Dekat bahagian bawah mata Betul kan tidak Jangan tipu Sebab saya pun ada Sebab saya mungkin Sudah tua So kita Nih Kita ambil powder tuh Kita set bahagian bawah Ini dulu Oke Kita set bahagian bawah Supaya dia tidak Bergaris Jadi dia bercapuk Dan kita blend Kita sudah Disini Bahagian sini Kalau kamu senyum Biasanya sini Bergaris kan Jangan tipu Sebab siapa pun tahu So Ini Bahagian sini Sini ini Mudah sangat Bergaris Senyum sikit Bergaris Senyum sikit Bergaris Memang tuh Andang-andang Sudah tuh So kita ini pun Manusia juga So letak bahagian hidung sikit Supaya dia Terset So disini Kita sudah letak Dekat sini Ini bahagian T-zone Kamu kena letak juga Sebab dia Bikin minyak Sebab kita punya Luce powder nih Sebenarnya dia untuk Kontrol minyak juga So kita kena pakai Bahagian T-zone Supaya dia tidaklah Berminyak sangat Dia boleh kontrol Minyak dekat kita punya Muka So lepas itu Kita sudah letak Semua nih Apa lagi Letaklah semua So saya ambil lagi nih Saya biasanya Saya suka pakai Press powder Bahagian sini Saya letak Luce powder And then bahagian seluruh Saya punya muka pula Saya akan pakai Press powder Tapi jangan kamu pakai Compact powder Jangan pakai Compact powder Kamu kena cari Press powder Macam ini Macam Bukan press lah Kita panggil dia Finishing powder Biasanya Di belakang dia Ada tulis itu Sama ada dia tulis Finishing powder Ataupun Press powder Dia ada dua nama Tapi mungkin ada banyak lagi nama Tapi saya selalu pakai Press powder Ataupun Finishing powder Dia orang Biasa kasih nama begitu Bukan compact powder Compact powder mungkin ada juga yang sesuai Tapi mau Compact powder itu Dia tidak berapa sesuai untuk set Dia memang Tidak berapa So kamu kena cari yang finishing Ataupun Press Lepas itu kita letak Dekat leher Tadi kan Kamu ada letak Letak foundation juga Kadang-kadang kan Bahagian leher Kamu kena set dia Pakai Setting Ataupun Setting powder Finishing powder K Press powder K Nah itu Lepas itu nama dia So kamu pakai begini So semua kamu letak Ambil sikit-sikit saja Ini alat transparent Jadi tidak masalah Dia tidak akan meninggalkan kesan putih Ataupun Gelap Ataupun Apa-apakah Tidak So Disini kita sudah set Kita sudah set Kita punya Powder And then Apa kita kena buat Kalau saya Sebab kita ini kan Bebeza-beza teknik Setiap orang dia Bebeza-beza teknik Mungkin ada yang Kamu tengok sebelum ini Tutorial Dia lain cara dia Saya Lain lagi Kan Bebeza-beza Lepas kamu set Semua begini Kita Saya akan pakai ini Setting spray ini Ini daripada EM Macam skincare saya pakai Oke Dan Spray Seluruh muka Kita spray dia And then Tunggu dia kering Baru kita akan Continue Kita punya makeup balik Ah gitu So sekarang Kita akan pakai Eyeshadow Oke Setelah selesai semua Kita sudah setting Kita punya apa Semua kan Jadi kita akan Move to eyeshadow Oke So eyeshadow ini Kita kena pakai First kita ambil Kali yang sangat-sangat Cerah I mean Sangat-sangat Macam Tidak berapa Kelihatan So saya akan Ambil Ini Saya akan Start dari yang ini Atau Kamu boleh ambil Color yang lain lah Dari kamu seja Sebab Kita buat Tidak terlalu over Oke So saya akan Ambil sikit seja And then Ketuk-ketuk Then blend Oke So ambil sikit Ketuk-ketuk Blend Dan jangan over Nanti tidak cantik So kita Kalau bertunang ini Kena Sikit-sikit seja Jangan over So kita sudah pakai Begini seja Oke Nampak Color dia Tidak terlalu Oke Dan kita akan Buat di sebelah Dan blend So Kalau kamu boleh nampak Dia sangat-sangat Natural Oke Dia sangat-sangat Natural Kita sudah pakai Yang kali yang pertama And then Kamu kena blend Dia sampai Macam soft lah Very soft Oke Jangan over Oke Jangan over Jangan terang Lepas itu Kita sudah pakai Begini Color yang first Kita sudah pakai Dia begini And then Kita ambil Color yang kedua Lebih terang I mean Kita pakai Yang tadi Ini kan Lepas itu Kita ambillah Mana-mana yang Kamu suka Ini kah Ini kah Depends Tapi kalau saya Saya akan ambil Color yang ini Ini Saya akan ambil Ini Saya akan ambil Color yang ini 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 Nah Baru itu Kita akan ambil Color yang itu Ketuk-ketuk juga Ambil Ketuk Supaya dia tidak Powder ring Dia tidak ada Powder-powder Di bahagian bawah mata Dia tidak jatuh Di bahagian bawah mata So kita ambil Color yang ini And then Jangan lupa blend Ini kena blend Well Macam yang saya cakap Kita kena blend Betul-betul So blend So dia akan jadi Dia macam Dia macam inilah Dia natural saja Kalau tuh Yang ini saya ambil Kalau yang ini Ini yang first And then ini kedua Ambil sikit And then Ketuk-ketuk Dan letak bahagian bawah Bahagian mata So kita kena blend Kalau bully kan Jangan terlalu Banyak powder dia Jangan terlalu pakai eyeshadow Terlalu banyak tuh Sebab kita kena Blend-blend-blend dia Sampai dia Macam natural And then Tidak bergaris Kalau eyeshadow ni kan Eyeshadow ni senang Seja sebenarnya Just kamu perlu Blending seja Paling penting Kalau eyeshadow ni Blending Kamu kena make sure Kamu blend dia Jangan over And then I mean Kamu blend dia Yang Sikit-sikit Kamu ambil color Sikit-sikit And then Kamu kena blend well I mean Kena blend Betul-betul Sampai dia Tidak nampak bergaris Disitu Sejak Cara dia kasih Cantik eyeshadow tu Blend Ada orang yang Tidak berapa Memblend batu Yang macam eyeshadow Kamu tidak berapa Cantik Begitu Sebenarnya Kamu pakai 6 sudah kamu pakai 6 sudah kamu pakai Tapi kamu Malas Malas mau blend Kita ambil balik Kalau saya Saya sudah pakai Begini color kan Saya akan ambil balik Yang first Saya ambil itu Saya ambil sikit And then Ketuk balik And then Blend Blend bahagian atas Supaya dia tidak bergaris Dia macam Itu color Smooth Begitu Dia tidaklah Bergariskan Dan kita Buat sebelah Kalau tunang ni Kalau saya Janganlah kamu pakai Yang macam Cut Chris Kalau kamu sudah Buat cut Chris Dia sudah over Jadi bila sudah over Nanti kamu kahwin Mau pakai apa Makeup Sebab sudah over Di bahagian tunang So bahagian kahwin tu Susah sudah mau kasih Kamu punya muka Nampak lain Jadi kalau kamu tunang tu Jangan yang Over Gitu Lepas tu kita ambil Satu color yang lebih gelap Tadi saya pakai ini kan Jadi sekarang Saya akan ambil yang ni Depends kamu lah So saya ambil ini color And then ketuk-ketuk Macam biasa And then letak bahagian Disini sahaja Bahagian bawah tu Oke So nampak tu Di bahagian bawah tu Sejak kamu blend Jangan over Pandai-pandai Kamu Atur dia punya Blending tu Kita kena So dia akan Jadi macam ni So kita nanti akan blend Sabara So letak disini lagi Sebelah So kita akan blend Juga sama-sama nanti So kamu sudah nampak Tuh color dia begini Oke So color dia beginilah Kita punya nampak mata tu Dia macam Natural sikit kan Nah lepas tu kita blend balik Kita kasih blend dia Jangan ambil color lagi ya Kalau bully tu color Kamu kasih hilang lah Itu color Kamu kasih hilang-hilang color tu Supaya dia tidak Melarat pergi atas Pergi bawah So blend Disini lah kita Memblend Together-gather So kamu sudah blend dia Dia sudah macam Gitu je So selepas itu Kita sudah buat macam ini So kita akan pakai lah Kita punya eyeliner Oke tapi Hari ini saya akan pakai Sekali dekat bahagian bawah mata So bahagian bawah mata Itu macam Biasa saja Haa Macam buat macam biasa Ambil brush kecil Ambil balik Kalau yang first Kita pakai dekat apa Dekat bahagian atas tu Kita buat balik Macam biasa dekat bawah Oke Kita just ulang balik Ulang tayang orang bilang Ulang tayang bahagian bawah Haa Senang kan Ambil color balik yang sama Dan ulang tayang bahagian bawah Haa Begitu saja Haa Itu dia Ulang tayang je Tak ada Tak ada yang susah pun Haa Tidak susah kan Just ulang tayang Di bahagian Atas dan bahagian bawah tu Kita ulang tayang saja Hmm Bahagian sini ni Kenalah Bahagian sini ni Yang kena Letak Yang terang tadi Kita letak bahagian sini saja Yang terang tadi Kita pakai First first Eh Yang terang tuh Yang ni Ini Kita kena pakai dia Bahagian belakang saja Kalau bahagian bawah mata Haa Supaya dia Tidak lah Hitam juga di bahagian sini kan So kita buat dia macam ni Sahaja So dia So kita akan pakai eyeliner Jadi macam biasa lah Saya akan pakai eyeliner Tapi sebelum saya pakai eyeliner Saya buat dulu Saya punya Saya kasih lentik Saya punya bulu mata Sebab eyeliner kita pakai ni Yalah magic eyeliner Magic eyeliner ni Saya sudah bagi tau kamu kan Dia jenis yang melekat Tapi dia Oke Dia bagus Sangat-sangat bagus So kita pakai ni So Kasih lentik dulu bulu mata Supaya dia nampak natural Bila kita pakai Gam bulu mata And then kita pakai lah Mascara Oke Kita pakai mascara sikit Lepas kita kasih lentik Kita pakai lah mascara Oke Oke So kita pakai mascara ni Oke So nampak lebih kan So Mascara ni Macam biasa lah Kamu pakai ikut keselesaan Jenis mascara ni kan kita kena Berhati-hati juga Jadi ikut yang kamu selesa Macam mana kamu buat Kamu punya mascara Ikut keselesaan masing-masing So Sudah kita buat macam ini Nah Sekarang saya akan Memakai eyeliner So Sekarang kita akan pakai Bulu mata So Macam kamu nampak Dekat sini saya sudah pakai Bulu mata Dan sini belum Jadi Saya akan tunjuk dengan kamu lah Kita sama-sama belajar So Kita akan pakai Macam biasa ni Saya pakai magic eyeliner Magic eyeliner ni Sangat-sangat bagus Dia macam Magic Magnet Eliner gum Tapi dia bukan gum Dia magic lah Tapi dia Macam magnet Tapi pakai bulu mata biasa Jadi bulu mata ni Bulu mata biasa yang Mana-mana bulu mata Kamu beli jumpa dekat luar Oke Kamu tak payah beli yang Jenis dia Tak payah jenis Beli yang magnet punya So ambil bulu mata biasa Dan pakai ini magic eyeliner Magic eyeliner ni Dia macam magic eyeliner Eliner gum Tapi dia bukan gum sebenarnya Oke So kita akan Sabar So Make sure Ini Dia begitu Mungkin terlampau Lama sudah saya pakai ini Saya lama sudah Memakainya So macam kita ni Kita pakai dulu Kita lukis macam biasa lah Kita lukis dulu Kita punya eyeliner Dari kamu sejak Itu kita punya kepakaran sendiri Melukis macam mana Dan saya akan lukis Tarik dia Supaya dia nampak Lebih natural Lebih senang mau pakai Dia macam eyeliner tau Dia tidak melekat juga Dia bukan yang jenis melekit punya Dia eyeliner biasa saja Macam di luar yang kamu nampak tuh Cuma dia magic sikit Dia macam Eliner gum Tapi dia bukanlah gum So kita sudah pakai Oke Bebezakan kalau kita pakai bulu mata Dengan tidak pakai bulu mata Dan kita akan ambil bulu mata nih Bulu mata biasa nih Kita ambil And then kasih lekat saja Macam biasa Kamu lekat saja Setiapnya kamu susah-susah Setiapnya dia memang melekat Setiapnya lagi kamu Beli gum Kamu pakai ini eyeliner saja Dia memang konfirm melekat Dan sangat-sangat mudah Untuk kamu lekatkan Dia setiapnya yang teraihat Sangat mau kasih lekat Dia titit Sudah melekat Nampak tuh Dia sudah Dia ikut kita punya eyeliner saja Dia tidak yang kamu Macam yang Kamu perlu edges-edges kan Ini tidak berapa susah Dia tidak perlu sangat edges Sebab dia melekat Sudah di eyeliner Dia tidak melekat Di mana-mana bahagian Dia melekat Di bahagian elah ini Yang kita lukis Itu saja So dia sangat senang So It's done So lepas itu Kita sudah buat macam ini Kita Aku pakai glitter sikit nih Glitter-glitter Letak bahagian bawah mata kita sini Kalau kamu nampak dulu So dia macam Kamu punya mata macam Wow sikit Walaupun Kamu jangan pakai lagi macam Macam kamu pakai Biasakan kamu selalunya Pakai cut crease Jangan pakai cut crease lagi Sebab kita kan Macam yang kita cerita nih Sekarang kita bercerita Mengenai Mengenai apa Pertunangan sahaja Jangan over Nanti kalau kamu kawinkan Tidak sudah kamu punya seri sangat Hilang itu seri Kalau kamu berabis bahagian tunang Masa bertunang Kamu sudah berabis Nah hilanglah seri Masa kamu kawin Nah lepas itu Kita pakai Bahagian sini Kita pakai Lama sekarang bahagian bawah mata kita nih Supaya nampaklah sikit Itu dia So It's almost done baby You are my baby girl So Kena hati-hati juga So Kita sudah Hampir siap Oke So kita sudah siap Oke So Disini kita sudah Lekat semua So What we are going to do now Kita jangan tambah apa-apa lagi Oke Jangan tambah apa-apa lagi Masalah So sudah siap kita Tinggal Ambil lagi Kita ambil finishing powder tadi Oke Ini kita kasih siap Kita punya makeup Sudah ambil finishing powder Oke And then Letak sikit sini Untuk kasih set Dia sudah Last set Sudah Oke So Dia actually Actually is done So macam mana Buli lah Kita tambah sikit powder Bahagian hidung Sebab kita mau kasih Memancung lagi hidung kita Kita tambah powder lagi Amat-amat So kita akan tambah powder lagi Bahagian hidung kita Supaya dia Lebih mancung gitu Tapi natural Nah jangan bising kan Jangan bising Karissa So kita ambil powder nih Bahagian sini tapi ya Saya tidak suka Sebab Saya punya muka kan Dia jenis kursus Sudah Depends on person Kalau dia jenis yang Besar sikit Kenalah Tambah So saya akan tambah sikit Bahagian hidung sahaja Untuk nampak macam hidung Saya kena Sajeri Kalau kita pakai Anu nih Kalau kita pakai ini Macam orang fikir Surgery Kalau ada buat surgery Yes Ada bilang Yakin Sejak cakap Yes Saya ada buat surgery Saya ada kasih Buat surgery hidung Supaya hidung saya nampak Mancung Yang bilang Cing Padahal Tidak ada mampu Pemingat murah Mau juga Kalau free So kita sudah buat Hidung kita lebih nampak Mancung Itu dia Nampak Aku tak mancung Aku mancung kan Itu dia So hidung kita sudah Macam Di plastik Sejuri Lepas itu Kita akan Ambillah Highlighter Kasih mancung lagi Tambah mancung Hidung kita Supaya Orang fikir kita Eh kau ada buat surgery Ya ada Begitu sejak Yakin sejak kamu Cakap sejak Iya saya ada buat surgery Jadi kenapa Kau jealous Lepas itu Kita tambah sikit Highlighter Supaya dia nampak Macam Lebih mancung Dari jauh Ke jauhan Nampak sudah mancung Hidung kita Wah Dia ada buat tidung nih Patutlah mancung hidung dia Padahal Sekali dicuci muka It's all Still same But Entahlah So kita sudah Letak sikit Ragihan mulut kita Saya Nampaklah Ih cantiknya dia Gitu Padahal Makeup So kita ambil nih Letaklah sikit Highlighter dekat pipi kita Supaya dari jauh lagi kan Orang nampak sudah Wow Glowingnya muka Padahal Haa Glowingnya muka Hmm Letak sini sikit Jangan banyak Dekat sini sikit Supaya orang Wow So santai Lepas itu Kita ambil dekat bahagian sini Dekat sini Tapi itu kamu kena Berhati-hati Di jalan raya Betul-betul kena Berhati-hati Tidak boleh over Tidak boleh Banyak Dia macam Masih lah Nampak sikit Nampaklah sikit-sikit Dia macam Susah mau cakap Dia macam apa So dia begini sejak Simple The very simple Lepas itu Gincu kita pula Oke Gincu kita Kena pakai yang Kalau saya Sebab semua orang Berbeza-beza kan Nah Tidak semua orang ini Sama Jadi saya akan pakai Nude sahaja Gincu nude Betul-betul nude Nanti aku kawin Baru pakai tebal-tebal Kamu kawin Barulah kamu pakai Tebal-tebal Soalnya kita Yang penting Kamu nampak cantik Nanti kamu kawin Nanti hilang seri Cantik juga kan Walaupun tidak berapalah Oke Dan Kita sudah pakai nude color Lepas itu kita ambil lagi Yang ini Untuk kasih dia Glowing sikit Kita punya Ada kah bibir glowing Tambah sikit Untuk kasih Shine-shine dia Ini kalau saya Ini kalau saya punya Makeup bertunang So inilah kita punya Makeup bertunang Jadi kita kena buka nih And then Kasih Gaya sikit Kita punya rantai Itu dia Ini kalau kita bertunang Tapi rambut kenapa begini Hello rambut So kena Janganlah Kalau boleh kan Janganlah kamu rambut pendek Sebab tidak cantik So kamu kena Menggayakan rambut lagi Kasih curl saja Jangan over Bila kamu over Sedia Nanti eh Sekali kamu kawin Tidak cantik Curl-curl saja Cukup sedang Tapi ya Saatlah So begini Sejak kita punya Makeup Tunang Kita bertunang dulu Oke So Kejap Ayo Ada powder-pado lagi So So gini sejak kita punya Tunang punya makeup So beginilah Kalau saya punya Makeup bertunang Depends lah Kalau rambut panjang Oke Kalau rambut pendek Susah sikit So simple-simple saja Macam nih Halo Niho Niho Begitu sejalah So Ini kalau saya punya Makeup untuk bertunang lah Depends lah Dengan orang Dengan kamu sendiri Kamu suka makeup yang macam mana Tidak juga boleh saya cakap Semua orang sama tes Tapi kalau saya Memang begini Sejajah saya punya Suka Punya Makeup Kalau ada orang minta makeup Dengan saya Nah beginilah Saya akan Depends Kepada permintaan Mereka Depends Kepada permintaan Kamu juga lah Kalau buat Makeup nih Kalau kamu bilang Kamu mau cut crease Mau tidak mau Kami